hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sohabi hari ini kita bisa review lagi ya udah berapa hari tidak bisa review sekarang tidak hanya review mau ngasih eh sedikit ya pengetahuan yang saya dapatkan dari senapan angin ya eh Bagaimana keunggulan keunggulan yang ada yang dimiliki oleh PCP yaitu yang ada di depan kita ini yang tabungnya monel keunggulannya apa saja Ayo kita bahas dan apa saja yang ada di sini nah disini sudah ada PCP monel produk dari VMC ya dan jangan lupa untuk komen dan subscribe-nya dan terima kasih yang sudah bergabung dan selama ini selalu komen ya selalu dukung terus channel saya walaupun channelnya Pak Adanya gitu nah ayo teman-teman kita bahas nah di depan kita sudah ada VMC ya PCP monel produk dari VMC nah disini eh monel nah monel itu terkenal dengan kekuatannya ya nanti kita bahas dengan keunggulan dan kelemahannya juga ya lemahnya pasti ada teman-teman disini keunggulannya adalah kalau PCP monel itu tabungnya pasti lebih kuat daripada kuningan teman-teman kuat kuning eh dari Dural pun juga lebih kuat ini bahkan sampai ada yang mengisi sampai di 6000 PSI ya itu konstruksinya pasti sudah bagus tapi saran saya tetap ya seperti biasa itu sayang isinya cukup di 3500 maksimalnya di 4500 PSI nah sampai di 5000 pun kuat sebenarnya ini teman-teman nah ini keunggulannya dari presur tadi ya dari presur sangat mumpuni aman sekali ya terus dari segi keawetan kalau PCP monel itu ternyata ternyata lebih awet ya awet sekali ya matang jeronyek itu sebar-sebar partnya itu pembuatannya pas banget kalau pas terus patranya juga kayak gini tebal-tebal kayak gini pasti lebih awet nah dan segi efisien nah PCP pasti lebih efisien yang tidak dilengkapi pompa yang manual itu kayak gejlok ini lebih simple ya terus pemakaiannya juga simple nah yang kita bahas lagi adalah eh keunggulan dari yang cambernya ruger teman-teman banyak teman-teman itu yang pengen unit bisa gunta ganti laras nah perhatikan disini ya Nah disini ini single suit teman-teman nyebutnya ya sekali masuk saja tidak kayak sistem magazine yang yang rotari itu kalau single suit seperti ini bisa dipasang teflon nah kalau teflon seperti ini kemudahnya kalau sammen ganti-ganti laras cukup menyesuaikan maju mundurnya laras ya tidak sulit cukup membuka yang ini lah yang ini teman-teman ini lepas teleskop port laras dilepas sudah bisa digonta ganti larasnya tanpa mengganti teflon teman-teman cukup sama menyesuaikan lubang transfernya yang ada disini nanti paskan sampai gini yang ini eh grendelnya ini ini harus rapat gini set gitu nah nggak bisa gerak ya tak otek-otek beda lagi kalau pakai orang-orang biasanya ini masih bisa gerak ditembakkan kadang nah seperti ini kalau yang teflon ini ditembakkan ya sudah tetap seperti ini ini keunggulan juga pakai yang sistem teflon PCP monel chamber ruger terus grendelnya teflon nah kalau mahnya cuma mengisi mimes nya teman-teman ketika mengisi mimes ini kalau nggak terbiasa agak repat sedikit sedikit tapi ya enggak jatuh ke tanah jatuhnya ke sini nanti mimes nya sampai sama jatuh jatuh jatuhnya ke sini enggak jatuh ke tanah dan kelebihannya tadi mudah sekali untuk penggantian laras ya apalagi larasnya sudah dipakai yang sok seperti ini ini Udi 9 laras Udi 9 jangan salah pasangka ini bukan kuningan ya ini baja di 9 terus disop pakai Udi 11 pipa Udi 11 terus dimasukkan dan ini ada serumbungnya nah ini serumbungnya Udi 16 nah untuk segi power ya keunggulannya PCP monel apalagi kalau sudah bisa disi 3000 PSI ke atas pasti tekanannya tinggi ya keluarnya angin itu lebih kencang lebih lebih spontan gitu daripada yang dibawah 2000 PSI tapi kalau sampai yang beli yang 2500 PSI settingannya pas bisa tak teman-teman mengimbangi yang penting settingannya nah nah terus yang ini dari VMG ada setelan pair ini untuk menambah power juga ya jangan putar-putar sembarang putar-putar apalagi kalau sampean sudah nyeteng settingannya small game ini sembarangan putar-putar sampean nggak hafal dengan letaknya pair itu pasti akurasinya berubah yang nggak ngaca teman-teman cuma jatuhnya Mimis itu berubah karena perubahan power kecuali kalau eh lara sampean itu sangat bagus istimewa dengan perubahan power seberapapun tetap di tempat jatuhnya Mimis itu nggak ngaruh dengan perubahan setel ampir disini yang kita bahas PCP Monel ya keunggulannya tadi sudah kelemahannya teman-teman kelemahannya untuk PCP Monel berat ya berat tergolong unit yang sangat berat di pinggang pun ini terasa untuk menyiasatinya biar ringan dari popor sini semen pakai yang ringan terus ini serumbungnya ini pakai udah 16 terus jangan terlalu banyak patri yang ada di serumbung seperti ini di cincin ini ini mengurangi berat kalau full serumbung dan full patri West tak jamin beratnya nambah soalnya disini ada patri-patri-patri apalagi VMG patrinya enggak cuma dileletkan saja tapi tobel banget matang banget ngeresap jadinya berat itu kelemahannya kalau kuat kekuatan patri kalau VMG sudah tidak bisa diragukan lagi karena ketebalannya ketebalannya kematangan untuk matri itu ya sudah berkepengalaman semua nah weee jatuh lor nah untuk VMG sekarang kan sudah pakai minikopler semuanya pengisiannya minikopler PCP nya itu memudahkan teman-teman untuk mengisi tidak perlu membeli lagi yang namanya sambungan dikupler ya gitu itu tadi untuk power pasti banyak sekali yang memakai PCP ya monel untuk berburu hewan-hewan besar karena tadi anginnya akan tekannya tekanan tinggi sangat tinggi melontarkan mimis yang berat itu mampu nah terus saya kemarin ada yang mau pesen teman-teman sistem magazine ya itu bisa dipakai Hai dua laras laras besar sama laras kecil nah kalau sistem magazine itu kan ini teman-teman grendelnya kan kecil menyesuaikan lubang yang ada di sini nah tidak pakai teflon kan kalau magazine itu kan pakai o-ring yang ada di laras jadi besarnya mimis itu kan lubangnya pasti besar nanti besarnya berubah loadingnya berubah gitu lah loadingnya berubah ketika mimisnya besar terus grendelnya kan masih tetap 4,5 itu nah ketika dimasukkan oblo rek yang longgar jadinya angin yang gebros ke belakang jadi harus merubah grendel juga itu resikonya kalau sistem magazine ingin mengganti laras juga mengganti grendel juga enak kalau yang seperti ini mengganti laras ya laras cuma menyetel di maju menturnya laras itu untuk kerapatan angin itu keunggulan kalau yang sistem seperti ini single shot ya kalau magazine agak rumit dikit tapi enaknya kalau di setting sudah satu jenis mimis ya wes enak nanti tinggal torak tarik grendel mimis masuk sendiri di laras tinggal jedor-jedor kalau yang ini harus masukkan sendiri kunci jedor gitu ya itu tadi teman-teman sedikit ya hal pengetahuan saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sudah lama pegang monel ya pengalamannya bisa dibagikan lewat komen teman-teman bisa dibagikan bisa menambah ilmu untuk teman-teman yang baru pegang monel oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hari ini cukup sampai disini saja ya semoga bermanfaat saya endor diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam ngawir